So, gue baru nyampe di Revit Hari ini gue janjian sebenernya sama temen gue Ada dua orang, cewek temen gue Dan mereka tuh lagi pengen bertanya-tanya tentang angkat beban Makanya gue kesini pengen menunjukkan So, langsung ikutin aja 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 Oke, hari ini jadi gue janjian kemarin So, karena mereka berdua ini wanita-wanita yang pengen belajar angkat beban Cuman mereka belum tau, makanya gue harus jelasin satu-satu dulu nih Karena mereka itu angkat beban itu ada apa aja Iya gak? Kalau di Revit sini Disini kan selain ada mesin Terus disini ada Buat monkey bar Gue juga suka biarnya monkey bar Karena orang tuh suka kayak ngegelantungan gitu Disini Dan, terus ada lifting platform Terus angkat beban nya, apakah cuma dari mesin doang? Mungkin kayak gitu kali pertanyaan lu berdua ya Nah, jadi kalau mau menyangkat beban itu Gak selamanya disitu doang Pertama, barbell itu yang kayak sana Itu namanya barbell Terus, kalau yang sana namanya dumbbell Nah, jadi jangan ketukar-tukar Karena banyak orang yang suka ketukar-tukar Dibilangnya itu barbell malahan Orang malah gak tau dumbbell itu apaan So, kan lu berdua pengen latihan beban Kira-kira yang dibayangin lu berdua Lu pengennya tuh yang arah kemana Yang pengen bisa kayak gimana gitu Ada body goals kah? Atau gak yang kayak gimana? Lebih ke lower body Mindsetnya kalo misalnya kita main upper body Nanti kekern, nanti kita dibuat gak aderai Oh no Nah ini nih, pas nih video ini emang dibuat Emang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Sebenernya, kalau mamanya lu berdua tau Itu kalo lagi kita perbedaan antara cowok sama cewek Itu ada di hormonnya Iya kan Cewek itu gak bisa Apalagi kalau mamanya lu berharap kayak Sang legendaris aderai gitu kan Yang badannya sampe Itu bilangnya kalo kategorinya di bodybuilding itu binaraga gitu kan Badannya yang besar gitu Itu gak bisa Kecuali kalian mau pakai hal-hal yang lain ya Itu baru bisa Aderai itu namanya bodybuilding Kita start dari bodybuilding Jadi ada beberapa angkat beban yang kita start Itu yang paling populer adalah bodybuilding Bodybuilding itu seni memahat tubuh Dan itu biasanya mereka fokus Bukan fokus ke angkatannya mereka Cuma mereka lebih kayak estetik badan puring Badan itu Oh harus terlihat Oh otot bicepnya harus terlihat seperti ini Oh ini harus seperti ini Nah itu bodybuilding Tapi kalo kalian mau start bodybuilding Ya ada masalah juga Gak ada-gak ada masalah So, gue udah nge-set nih Gue udah nge-set sini Ini udah ada barbelnya Terus udah ada plates-nya juga Jadi pertama yang gue pengen tau Mereka tuh udah bisa squat belum sih? Lo tau perbedaan squat sama jomkok gak? Tau Apa? Squat kan kayak ininya harus dijajar Kalo jomkok kan asalnya jomkok gitu Kalo lo vesti gimana? Ya sama sih Sama harus Ininya gak boleh keluar dari Ini harus bener So squat sama jomkok itu gak ada perbedaannya Oh iya? Squat bisa jomkok Squat itu bahasa kerennya Oh iya Squat itu bahasa kerennya Itu gak ada Jadi kalo gue tanya Gue sebagai fitness trainer Gue selalu sering tanya gitu Lo bisa squat? Gak bisa Bisa jomkok? Bisa Sorry lo kalo nontonnya pup Jomkok gimana? Ya kayak gini Coba dipraktekin Ya kayak gini Ya itu squat Karena ini goalsnya Kenapa gue akhirnya Udah deh squat aja Karena Mereka pengen menaikan Masa otot yang disini 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 Gitu loh So Squat Ini squat one on one Anjay So Pertama yang lo harus lakuin adalah Open your chest And then Bend your knees Ya kan? Kalo udah bend your knees Terus Bokongnya Ke belakang ini dikit Open chest Bend your knees Terus Turun aja ke bawah Tapi ini Pre-score jangan lupa Fore Tahan Tata Good Lagi turun lagi Cool Oke Yang gue liat disini Kalo coba gue start dari Rezzy Sebenernya sih standar sih Jadi kalo namanya Gue minta lo Jongkok Mindset jongkok Jongkok dulu nih? Ya jongkok Oke Ini proper Ini udah bagus posisinya Nah Kalo umpamanya Gue suruh squat Coba squat Oke Tahan naik dulu Kakinya dibuka lagi Terus Dari yang begini Kakinya Sekarang lo tutup dikit And then Brace core Terus Jongkok Gue gak bilang squat Jongkok Good Up Itulah Itulah yang namanya squat Langsung jadi Langsung jadi Bukan karena biasa Tapi Lebih Karena ini belum ada beban Bebannya kan ini masih body weight So Dia masih enteng aja Cuman lo yang harus perhatiin adalah Bagaimana how you engage your core Jadi Gimana lo untuk meng-engage Si corenya ini harus tetap kuat Dan supaya gak butt wing Karena lo harus ngelempar Belakang Di bawah Jadi butt wing itu adalah Posisi dimana pantat lo Itu kayak Nguing Kayak gini Jadi Set gitu Bokong lo jadi Indah gitu Oke Nah ini kalo Vesti Lawannya Vesti Tadi kakinya kekecilan Kalo Vesti Panjang banget emang 80% Kaki semua Kaki semua Oke Agak tutup dikit kakinya Yep Oke Brace core Open chest Brace core Good Turun Turun aja Up Baringan terlalu induk Taruh tangannya di atas sini Yes Open chest Turun Up Kalo Orang biasanya kalo mamanya belum mau mastering your squat Walaupun udah bisa kayak gini Tapi lo coba belajar yang namanya Assisted squat Or Biasanya kita bilang tuh box squat Jadi Dari yang tinggi Tempat duduk lah Atau box Sampai yang rendah Rendahnya kayak gini Jadi Kena Langsung naik Jadi touch and go Touch 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 Jadi itu belajar kita untuk Turunin Sampai ke bawah Kalo dari situ Ini namanya Regress to compress Sep Nah Gitu Kira-kira Nah kalo sekarang Ini ada barbell Di barbell itu ada yang namanya back squat Sama front squat Dodehnya sih sakit Kalo baru awal itu dodehnya sakit Apalagi kalo namanya Mas ototnya masih kecil Area belakang sini Kalo depan Mas ototnya gede pun Tetep sakit Karena dia harus ditaruh di Shouldernya Cuman gue pengen ajarin Yaitu Coba Back squat Back squat Gue ajarin yang paling Common aja ya Yaitu high bar Atau low bar So back squat Is Ini Kaki sejajar Sama barbellnya Tarik Tangan jangan sampe begini Relax aja Brace core Push pake quads Atau pake pahaknya kalian Oke Mundur Brace core sama kayak mau squat Biasa Sama kayak squat Cuman Ada penambahan beban Supaya apaan Ya supaya itu tadi Makin lemah Makin Gedein Nafasnya juga bisa Tahan di bawah ya Sama Kayak kita Turun Tarik Brace core Turun Push Axelnya naik Axelnya pas Baik Yang pertama lo harus lakuin Saat lo masuk di dalam Ini di belakang lo tuh Ada tulang Namanya benar pulang Jadi kita harus jepit Supaya chestnya open Oke Pas masuk Open chest Mas masukin Jadi ini kita bilangnya Retract Retract protract Retract Buka dadanya Dadanya masuk ke Apa Dibuka Terus masukin Posisi badan Kenain Ini Ke Jangan ke Batang leher Belakang Oke Yes Opennya Yup Oke Nah ini Oke mundur Turun Yup Buka kakinya Engage core Raise Lock Oke pantatnya di mundurin dikit Belakang Dikit aja Oke And then Squat Turun And Up Up Good Lagi Yup Oke Sekarang Turun lurus aja Ke bawah Badanya harus di mundur Up Oke Sit Overall untuk baru start Itu udah bagus banget Sama ke FHD Gak ada perbedaannya Buka Retract Open chest Karena yang disini Gak usah terlalu ke bawah Karena kalau ke bawah itu biarnya low bar square Oke Kalau ini yang gue pengen praktekin adalah high bar square Sebelum Sebelum wrecking Sebelum gak unwreck Open chest dulu Open chest Nah ini kan berkeliatan opennya nih Open chest Push ke atas Unik ya Kalau Rezi tuh Dia mirip-mirip sama gue kalau unwrecking Kakinya tuh di Teguk Dibarengin gitu Gak yang tau jauh Iya Oke Masih open chest Tangan naik Nah ini proper Kakinya buka dikit Lain Yup And then squat They squat Up Lagi masih buttwing Oke naik lagi Pantetnya kurang Beats Oke Ayo Nah Ya Lagi Sekali lagi Chin up So Ada pertanyaan lagi Belum Nanti next session Next session Next session Gua akan ngajarin 2 wanita-wanita ini Gak gitu kan Untuk Lebih memanjakan lagi Badan-badannya mereka Dan membesarkan Kalau mamanya Hari ini kita membesarkan bagian bawah Next sesi Akan membesarkan bagian atas Puas Puas lo pada Tenggui Oke So Kalau mamanya kalian pengen masih bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa follow instagramnya Kita kira semua Instagramnya Fasti dimana? At ratofashti At rizi underscore ray Ray Oke Terus gue di Dan jangan lupa follow instagramnya Di Refit Indonesia Semua link Ada di description box Semua nanti Kalau di Refit Indonesia juga Nanti akan ada Kalau gak salah ada Kayak Workout-workout juga disitu So kalian bisa Belajar dari situ juga So Itulah dari kita Seperti biasa Live Fit And Live Good Live Good Live Good Live Good Live Good